Jadi ini pohon ulin guys Ini usia tanam sudah 2 tahun Dalam polybag Ada 2 pohon Jadi karakter daunnya seperti ini teman-teman Bertekstur kasar Agak tebal Inilah kayu terkeras yang ada di Kalimantan Musik Ya nanti ini akan saya coba Buat video sambung pucuknya Dan tujuan Agar cepat berbuah saja sih Bukan untuk cepat besar Karena kalau cepat berbuah juga Akan kita budidayakan Kita tanam lagi bijinya Kali ini kita masuk ke Hutan Mau mencari and trace Pohon ulin Yang nanti akan kita sambung di rumah Pohon ulin ini teman-teman Merupakan pohon terkeras yang ada di Kalimantan Mungkin teman-teman Yang lain juga sudah pada tahu Pohon ulin fungsinya untuk apa Rata-ratanya sih digunakan untuk bahan bangunan Bahan fondasi Kalau di rumah-rumah Masyarakat di Kalimantan Fondasinya rata-rata menggunakan pohon ulin Karena anti gempa ya Kalau pun ada anti gempa Kan tahan lama rumahnya Setelah bahannya itu Tahan sampai ratusan tahun teman-teman Pohonnya itu Kalau disudah jadikan bahan bangunan Nanti saya akan tunjukkan pohonnya seperti apa Kali ini saya berjalan menuju ke Tempat dimana pohon ulin itu tumbuh Menudah kita menemukan buahnya juga Sekalian nanti untuk kita semai Kita perbanyak bibitnya Sebelum pohon induknya nanti ditebang Karena pasti Lambat laun Pohon ulin ini akan ditebang teman-teman Untuk dijadikan bahan bangunan Karena Sudah ukuran Siap ditebang juga Indukannya ini Makanya harus kita jaga kelestariannya Jangan sampai pohon ulin ini Hanya tinggal cerita untuk anak cucu kita nanti Tapi mereka bisa melihat pohon ulin itu seperti apa Jadi harus kita berdayakan Kita sudah masuk ke hutan Kemudian melewati titian Titian cinta ini Cuma satu saja hati-hati Kita sudah Dekat dengan pohonnya teman-teman Nah Ini dia pohonnya Jadi tumbuhnya tepat di tepi sungai Lumayan sudah lumayan tinggi Ini sudah ratus setahun teman-teman umurnya Kita mau lihat diameter batang Mudah-mudahan kita menemukan buahnya Nah Nah ini buahnya teman-teman Tuh Ini akan kita bawa pulang Nah kalau sudah terkelupah dari kulitnya seperti ini Nah Ini buah ulin Yang sudah terkelupah dari daunnya Tuh Bersanding dengan daun kopi Itu kita bawa pulang Nah untuk pohon induknya seperti ini teman-teman Pohon ulin Tuh Ini diameter kurang lebih Satu meter up Satu meter lah diameternya Atau belum sampai kali ya Ini pohon ulin Kita lihat daunnya Sama kan seperti yang di rumah Yang kita tanam tadi Mirip-mirip juga dengan daun kopi sepertinya Nah Pohon ini Lihat tuh Sudah diberi nama Dari pemiliknya Karena nanti lambat laun ini Pasti akan ditebang teman-teman Tidak mungkin dibiarkan seperti ini Karena sudah siap produksi juga Untuk dijadikan bahan bangunan Sangat sayang jika kita tidak Melestarikannya Tuh Jadi tumbuhnya tuh di tepi sungai Itu sungai Ini pohonnya Biasa juga dia tumbuhnya di perbukitan Biasa juga Biasa juga tumbuh di tepi sungai teman-teman Ini saya pikirkan Untuk ketinggiannya Mencapai 30an meter Atas sana Ini umurnya sudah ratusan tahun ini Sebesar ini Ini sudah ratusan tahun Jadi perkembangan pohon ulin itu Sangat lambat sekali Sehingga Membuat dia menjadi langka Dan terus diburu oleh Orang-orang Untuk dijadikan bahan bangunan Untuk dijadikan mebel Dan segala macamnya Jadi pohonnya sudah sebesar ini Tuh Jika kita Menggunakan jari Satu Dua Dua setengah Jengkal Dua setengah jengkal ya 40 50 60an 60 lah 60 jari Yang diameternya 60 Sangat tinggi sekali Kita mau ambil Entresnya dulu Sambil nanti Kita mau mencari Biji-bijinya Yang tumbuh Yang jatuh Di sekitaran Pohon ulin ini Ya teman-teman Ini bijinya Sudah kita Kumpulkan Kita dapat 6 biji Nanti akan kita semai Setelah Bertunas kembali Nanti akan kita lakukan Penyambungan kembali Nah Kemudian ini Entres yang sudah kita ambil Dari pohon Indukan ulin ini Itu daunnya Daun mudanya merah Seperti ini teman-teman Nah daunnya ada yang lebar-lebar Seperti ini Kalau sedang subur-suburnya Tidak kecil-kecil daunnya Ada yang lebar Kayak pohon Pohon ketapang juga Lebar-lebar Kayak pohon kopi Hampir mirip itu dengan kopi Arabica Daunnya Oke teman-teman Kita mau bawa pulang Entres Belian ini Nanti kita akan lakukan Sambung pucuk di rumah Begitu terus videonya Sampai selesai Oke teman-teman Ini batang bawahnya Belian ini sudah kita bawa Dan sudah kita pindahkan Ke nur seri kita Tadi disimpan di samping rumah Ini sudah kita simpan di Nur seri Kita mau lakukan Sambungan teman-teman Ini entres yang sudah kita bawa tadi Entresnya ini Entres ulinnya Kita akan pilih Yang ini dulu Akan kita sambungkan ke sini teman-teman Jadi yang mudahnya kita potong saja Yang merah ini Kita sisakan sedikit daun Seperti kita layaknya membuat Sambung pucuk durian Seperti ini Kita gunakan Kita melihat Seberapa besar batang bawahnya teman-teman Kita gunakan Kita gunakan Tiga mata tunas Nah seperti ini Baik teman-teman Langsung saja Kita Potong Batang bawah beliannya Ini bisa untuk dijadikan lalap Untuk makan Biar kamu kuat Seperti Puan Ulin Kalau mabuk tinggal hubungi Dokter-dokter terdekat teman-teman Kita Belah batang bawahnya Kurang lebih Tiga senti saja Tidak usah panjang-panjang teman-teman Tiga senti cukup Sebenarnya kita Sayat entres kita Seperti Kita melakukan durian Pada umumnya juga Mata kapak Dan Kayunya ini agak keras Beda dengan durian Yang agak lembut Karena Kriteria Kriteria dari Puan Ulin ini Adalah pohon yang keras Teman-teman Jadi sampai ke Kumpulurnya seperti ini Langsung kita tancapkan Dan terus terang Ini baru pertama kali Saya melakukan Sambung pucuk belian Mudah-mudahan Berhasil Kalau berhasil Kita mau buat Yang lebih banyak lagi nanti Untuk menjaga Kestarian dari Ulin Langsung kita ikat Langsung kita ikat Dan terakhir harus kita sungkup Teman-teman membutuhkan plastik es batu atau plastik gula dan kita tutup kita buat satu lagi kita punya satu batang bawah lagi teman-teman kita potong juga kita kurangi dia punya daun ini untuk lalap nah ini daunnya lebar teman-teman ini daun dari batang bawahnya hampir sama lebar sama kita sisakan sedikit daun di ujung supaya tidak botak-botak amat kita kasih dua kita menggunakan dua mata tunas saja dua mata tunas dan kalaupun sambungan ini tidak jadi teman-teman pohonnya masih bisa tetap tumbuh karena tidak kita buang semua dahannya jadi jangan khawatir kalaupun dia tidak jadi sambungannya pohonnya tetap masih bisa tumbuh jadi tujuannya benar-benar untuk menjaga kelestarian si pohon ulin ini agar dia cepat berbuah dan buahnya nanti cepat kita tanam dan tidak terjadi kepunahan seperti itu karena pohon bulian semakin hari semakin langka teman-teman karena banyak diburu untuk dijadikan bahan bangunan saya sampai bagian ampulurnya dan terus terang saja ini pisaunya harus benar-benar tajam karena batangnya keras sekali walaupun tergolong muda tapi sangat keras sekali ini kita tutup pool semua lukanya biar air tidak masuk langsung kita tungkup lagi dan yang terakhir kita mau beri tanggal tanggal kita melakukan penyambungannya supaya kita mengingat oh hari ini kita lakukan penyambungan dan kita lihat sampai berapa hari tunas ini jadi atau tunasnya tumbuh jadi sebagai patokan kita ke depannya ketika kita mau memperbanyak pohon belian apakah sama seperti durian membutuhkan waktu 3 minggu sampai 1 bulan kalau belian kita mau coba nanti hari ini tanggal 24 24 Desember nah 24 Desember kita tunggu sampai berapa lama si interest ini mampu bertahan dan bisa bertunas oke teman-teman mungkin itu dari saya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sudah punya dua semoga ini jadi kalau jadi nanti akan kita perbanyak lagi saya mau semai bijinya dulu terima kasih telah menyaksikan video ini bye bye salam petani salam sosial bagi kita semua menghijaukan bumi tanpa syarat selamat menikmati